Intro Dengar disini duit, benar-benar banyak tiga dan benar-benar tiga terbaik dari seluruh Turki ada disini Perjalanan berlanjut menuju Pergamon Akropolis yang jaraknya sekitar 1 jam dari Troya Akropolis adalah simbol kebesaran kedaiwa Yunani kuno yang kaya akan menggaya arsitekturnya Nama Akropolis diandai dari kata akros yang berarti puncak bukit dan polis yang berarti kota Dan sesuai namanya, Pergamon Akropolis memang sebuah kota yang berada di puncak bukit dengan ketiga 275 meter di atas permukaan mawar Nah, agar tidak tertukar dengan Akropolis yang ada di Yunani, Akropolis di Turki menggunakan tambahan nama Pergamon Untuk sampai ke bekas kota Yunani kuno dari abad 3 sebelum Masih ini, saya harus naik kereta gantung yang kapasitasnya dapat menampung 8 sampai 10 orang Wah, sekarang sih udah enak nih, udah ada cable car, ada mobil, ada motor Jadi untuk sampai sana, gak usah capek-capek Cukup 5 menit sampai 10 menit saja Sekarang dimana dulu, ada jalan kaki, reka bukit Uh, capek banget pasti Dan inilah gerbang bekas kota kuno Pergamon Akropolis Pada zamannya, kota ini memiliki perpustakaan terbesar kedua setelah Alexandria Dan memiliki banyak sekali kumpulan naskah dan juga buku Disebut Perkamen, itulah sebabnya kota ini disebut Pergamon Pada masa dinasti Atalip, kota ini menjadi pusat kerajaan Pergamon Akropolis yang dibangun oleh bangsa Yunani di Pergamon memiliki fungsi yang berbeda dengan Akropolis di Atena Pembangunan Akropolis di Pergamon khususkan untuk perkembangan sosial dan budaya Sementara Akropolis di Atena difokuskan untuk masalah keagamaan Kalau di Indonesia kita mengenal dengan wajibajar 9 tahun Kalau di sini wajibutnas atau olahraga Nah, di sini ada duit penjaga yang akan menanyakan setiap warganya Kalau mas, fitness enggak? Kalau enggak, waduh, dianggap bukan warga sini Kasian banget ya Area reruntuhan kota Tua Pergamon juga memiliki teater kuno tercuran di dunia Area ini dibangun pada masa Hello Mystic dengan 80 baris tempat duduk Di depan saya ini ada bioskop jamur dulu nih Dan di sana tempat duduk penonton yang bisa mencakup 10 ribu penonton Nah, kenapa di bawah di sini juga? Karena dapat melihat seluruh pemandangan yang di bawah sana Karena dulu penonton di teater itu bisa menghabiskan seharian Jadi berbosan, saya lihat pemandangan juga Menisuri reruntuhan kota kuno di Pujak Bukit ini Benar membanyakan mata dan rasa ingin tersayang Kalau sudah di sejar ribuan tahun, reruntuhan mampu dipelihara lebih baik Karena kota ini didirikan ke atas bukit, jadi permukaannya tidak rata Oleh karena itu, selalu ditambahkan fondasi-fondasi tambahan seperti ini nih Dan di ruangan sebelah sana, biasanya di taruh perabotan-perabotan Jadi kelihatannya semakin luas ya Dan inilah salah satu bangunan yang menarik perhatian saya Meruntuhan kuil Troya atau Trojan Tiga pilar-pilar yang menjulang indah Tempat ini merupakan kuil dari Raja Trojan Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan Karena dirinya bisa menciptakan rakyatnya seperti Tuhan Aduh, panas juga disini ya Dan padahal bangunan ini dibangun sebelum ia menjadi pemimpin dari kota ini Dan yang capeknya lagi disana Kita bisa lihat pemandangan cantik dari kota Bergama Jadi memang inilah salah satu alasan kenapa kota ini dibangun di atas bukit Selain untuk membentengi diri dari musuh, juga dapat melihat kemana yang cantik Setelah kerajaan Pergamon dikuasai oleh bangsa Romali Kuil ini dibangun pada abad kedua Dan runtuhan kuil Troya yang tersisa Terdiri dari beberapa pilar dari Batu Pualam Pilar-pilar ini berjajar dengan daya arsitek Pur Shorintian yang populer pada zaman itu Tak jauh dari kuil Troya terdapat beberapa runtuhan bekas perpustakaan Pergamon Jadi dibangun saya ini merupakan perpustakaan yang tadi saya sebutkan Jadi ada cerita menarik ya Zaman dulu mereka itu membuat kertas atau menuliskan sebuah naskah itu di kertas papirus Terus semenjak Mesir mengertikan ekspor papirus ke daerah ini Jadi dia membuat kertas sendiri Kertas sendiri itu dibuat dari kulit sapi muda atau daerah muda Akhirnya dikulitkan jadi satu, dikulit, akhirnya jadi buku Nah itulah buku pertama yang dibuat sama warga kota ini Perpustakaan ini adalah perpustakaan kuno kedua terbaik pada masa peradaban Yunani Dengan koleksi sebanyak 200.000 volume Mark Anthony sang jenderal Roma wisat itu memberikan seluruh koleksi buku kepada Cleopatra Sebagai hadiah pernikahan untuk menangkapi perpustakaan di Alexandria Bergerak ke arah timur, tujuan selanjutnya adalah Kapadokia Daerah tandus dengan iklim ekstrim ini mempunyai suguhan spektakuler yang memanjakan mata Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan hewan yang sangat berdiasa bagi penduduk Kapadokia Burung Dara Ini salah satu tempat paling cantik di Kapadokia Ini adalah Pigeon Valley Atau lembah merpati Jadi disini merpati sangat banyak dan benar-benar dipelihara oleh masyarakat Jadi ada cerita gini, kalau seorang pria ingin melamar seorang gadis Jadi dia harus punya ada sheetlet, ada rumah-rumah burung darah disana Itu dibuat, dibikin di batu-batu, di batu-batu dipahar Supaya burung darah bisa kesana dan mereka memberi makan Karena Kapadokia ini adalah daerah yang sebetulnya kurang subur Jadi kotoran burung darah itu bisa membantu menyugurkan Dan sangat mahal Dari dulu hingga sekarang masih sangat mahal Sangat mahal Jadi kalau kita bisa punya tulang nih Sebagai daerah di tengah dataran Anatolia Kapadokia tidak terkena hangatnya angin laut Baik dari Laut Hitam ataupun dari Laut Augea Secara geografis, kawasan Kapadokia memang tertutup oleh barisan pegunungan Yang menahan laju angin laut hitam ke arah tengah Asia Minor Akibatnya, suhu di wilayah ini sangat ekstrim 40 derajat saat musim panas Dan 20 derajat di bawah 0 saat musim dingin Itulah yang menyebabkan kawasan ini menjadi daerah paling tandus di seluruh Anatolia Dan menurut Kapadokia akhirnya memanfaatkan kotoran burung darah Untuk menyugurkan tanah mereka Jadi ini adalah salah satu atraksi turis Dan mereka sudah terbiasa dengan turis Jadi ada banyak turis yang mereka biasa memberi makan Jadi dengan kapalian manusia pun mereka juga sebetulnya cukup terbiasa Dan ini harusnya luar biasa Ada ribu grup narah di sini Oh, mati di sini kok Tadi ini cantik banget ya Cantik banget di sini Ini kalau kira-kira Pertuang-pertuang untuk kita Kalau benar-benar kasih makan dulu gimana ya Masa lo gak bisa masalah Dan perjalanan saya Memintasi tembing berbatuan Kapadokia pun dimulai Inilah Maha karya ciptaan Tuhan yang luar biasa Dahulu Daerah ini merupakan daratan yang pernah dimintasi aliran lava sebanyak tiga kali Dari tiga buah gunung Hercies, Hasan, dan Melendis Hai Kita bertemu dengan ngomongan Yang sudah naik kuda Jadi Arti Kapadokia itu sendiri sebenarnya adalah Karena Dimana banyak sekali kuda-kuda cantik Sudah di dalamnya Fasar Ujidah Benar, di sini dulu Benar-benar banyak kuda Dan benar-benar kuda terbaik dari seluruh Turki Ada di sini Suku yang ekstrim Injan, sayu, dan angin Memahap bebatuan Kapadokia menjadi bentuknya seperti sekarang Batu-batu berbentuk fericimi atau cerobong asap Menjadi pemandangan yang unik setanjang perjalanan Karena memiliki kontur wilayah yang unik Kapadokia sering digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar film dengan tema fiksi Seperti Yoh, Carter from the Future Tercatat lebih dari 190 film asing Yang mengambil alam Kapadokia sebagai latar belakangnya Ini kita sudah berada di namanya Low Valley atau Lembah Low Dan ini bentuknya persis sekali dengan jamur Ini terjadi karena Batu-batu ini Desaku terus soal angin Selama ribuan, bahkan jutaan tahun Sebagai bentuknya seperti ini Sangat penting sekali Seperti manusia yang memahat Dan di sini benar-benar ekstrim Seluruhnya, anginnya juga sangat ekstrim Pasir di mana-mana, walaupun ini bukan burung pasir Ah, luar biasa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa